Pelaku pencurian nyaris tewas diamuk masa. Beruntung, polisi yang berada di tempat kejadian berhasil meredam aksi main hakim warga. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang servis elektronik, nekat mencuri televisi milik tetangganya dan membakar kamar korban dengan rokok. Mengetahuinya, warga akhirnya menghakimi pelaku. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Murhum dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Jadi pada saat proses penangkapan tersangka, pada saat kami mau lakukan pengamanan untuk diproses lebih lanjut di Mapolsek Murhum, terjadi juga gesekan dari masyarakat yang ingin main hakim sendiri, tapi alhamdulillah berhasil kami rendam dan langsung kami amankan tersangka dan dalam keadaan sehat di Mapolsek Murhum. Motif pelaku melakukan pencurian apa? Motifnya adalah sebagai kebutuhan ekonomi, di mana juga tersangka ini pelaku ini terdesak untuk pembayaran uang kos, jadi pelaku melakukan tidak pedana pencurian ini.